lokasinya yang berada di kaki gunung serta dikelilingi pohon pinus membuat tempat ini terasa nyaman dan sejuk dengan udara segar yang bebas dari polusi membuat tempat ini sangat cocok untuk menenangkan diri dari kesibukan sehari-hari Gunung Kelut adalah sebuah gunung berapi yang berada di Provinsi Jawa Timur berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Pitar, dan Kabupaten Malang kira-kira berada 35 km sebelah timur pusat kota Kediri dan 25 km sebelah utara pusat kota Bitar mempunyai ketinggian kurang lebih 1731 mdpl Gunung Kelut menjadi salah satu tempat favorit bagi para pecinta alam yang suka mendaki ketinggian Bagi kalian yang ingin mendaki ke Gunung Kelut kalian bisa mendaki melalui dua jalur gerbang salah satunya dari Desa Tulung Rejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Pitar dan satunya lagi dari Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri keindahan alam Gunung Kelut tidak hanya terletak pada ketinggian atau pada puncak Gunung Kelut saja di jalur pintu masuk yang berada di Desa Tulung Rejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Pitar di sini terdapat hutan pinus dengan suasana alam yang asri dan sejuk serta udara segar yang bebas polusi letaknya yang berada di kaki Gunung Kelut atau yang sering biasa dikenal dengan wisata lereng Gunung Kelut serta bersebelahan dengan sungai yang biasa mengalirkan aliran lava dari Gunung Kelut menambah keindahan suasana di tempat ini bagi kalian yang ingin merasakan suasana berkemah di alam terbuka tempat ini telah menyediakan fasilitas itu tanpa kalian harus repot membawanya dari rumah di tempat ini juga telah didirikan gerai-gerai warung makanan dan minuman serta fasilitas umum seperti toilet dan musola untuk menambah kenyamanan kita ketika kita berwisata di sana ketika saya mengunjungi tempat ini dengan memakai kendaraan bermotor roda 2 saya dikenakan tiket sebesar Rp12.000 berikut sudah beserta biaya parkir begitu ketambah penjaga tiketnya untuk akses jalan masuk ke lokasi wisata menurut saya ini sudah bagus bahkan untuk kendaraan roda 4 seperti mobil keluarga ataupun bus medium bisa dibawa masuk ke dalam lokasi tempat wisata namun untuk kendaraan seperti bus besar sepertinya masih belum bisa ya teman-teman rindangnya pepohonan yang berada di kanan kiri jalan membuat tempat ini terasa teduh dan sejuk di sepanjang perjalanan selamat menikmati 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 seperti yang saya bilang di awal video tadi ya teman-teman Ini adalah tenda-tenda yang disediakan oleh pengurus tempat wisata kawasan sini Untuk dinikmati para pengunjung tempat wisata ini Yang tentunya tidak gratis ya Untuk harga sewanya sendiri, berapa per tenda saya kurang tahu Karena kebetulan ketika saya berada di sini, pengurusnya masih belum datang Namun untuk fasilitas seperti toilet dan juga musola Di tempat ini sudah disediakan oleh para panitia atau pengurus tempat wisata ini Kalau saran saya, sebaiknya teman-teman kalau datang ke sini usahakan jangan sendirian ya teman-teman Ya minimal membawa pasangan gitulah Hehehe Selain menyediakan fasilitas tenda siap pakai untuk berkema Di tempat ini juga menyediakan beberapa wahana permainan seperti pelayung fog dan juga permainan lainnya Dan yang tak kalah menarik adalah Di tempat ini banyak spot selfie yang sangat instagramable Yang bisa kalian unggah ke media sosial kalian Dengan background panorama alam yang sangat menyejukkan mata tentunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!